Intro Hai semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel VL Lifestyle Kembali lagi dengan satu isu yang panas Satu, kenyataan dari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang pasti mengejutkan ramai Mengejutkan seluruh pemimpin-pemimpin politik di Malaysia Dan ini sudah pasti berkaitan dengan status Datuk Seri Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Melalui satu artikel Dari Sinar Harian Kalau nak jatuhkan Kerana saya lawan rasuah Silakan Kata Perdana Menteri Seperti yang kita tahu Setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim Mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Sebagai pemimpin Kerajaan Malaysia Madani hari ini Kita dapat melihat SPRM semakin giat melakukan tangkapan Agresif membuat kerja Dan banyak saja individu-individu Yang kita tidak percaya pun akan terlibat dengan Kes rasuah menerima dan meminta rasuah Penggubahan ruang haram Salah guna kuasa Akhirnya berjaya didedahkan Berjaya dilondekan rasuah mereka Terutama kepada pemimpin-pemimpin politik Yang terlibat Terpalit dengan rasuah Dan juga beberapa individu Bukan saja beberapa Tapi ramai individu Yang berjaya Direman Berjaya ditangkap Berjaya dibocorkan Rasuah Mereka terlibat dengan rasuah Jadi kita dapat lihat Misi dan visi Perdana Menteri Untuk menumbangkan Untuk membendung Kes rasuah di Malaysia Untuk menyelamatkan bangsa Menyelamatkan Rakyat Supaya selamat daripada Kes-kes rasuah Aktiviti-aktiviti yang Tidak baik ini Jadi kenyataan Perdana Menteri ini pasti mengejutkan Kalau nak jatuhkan Kerana saya lawan rasuah Silakan Kata Perdana Menteri Oke saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan Sebelum saya meneruskan isu panas ini Kenyataan dari Perdana Menteri ini Saya minta Saya sampaikan anda untuk Bantu channel ini Dengan menekan Putang like Share dan subscribe Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Menegaskan Beliau tidak akan Bertolak ansur Dalam usaha Membersihkah Malaysia Dan menyelamatkan Bangsa Daripada tindakan Individu yang Merompak Kekayaan Negara Anwar berkata Beliau Mengarahkan Kerajaan Supaya menyelamatkan Negara Daripada Pemimpin Pemimpin Yang mengayakan Diri Dengan Merompak Harta Kekayaan Negeri Itu Tekan saya Senang Susah Saya hadapi Kalau Nak jatuhkan Kerana saya Lawan Rasuah Silakan Tetapi Saya tidak akan Bertolak Ansur Daripada Bersihkan Negara Ini Dan Selamatkan Bangsa Kita Dan Negara Kita Daripada Tindakan Orang Yang Merompak Kekayaan Negara Bukan Sedikit Dan Ini Termasuk Pimpinan Yang ada Dalam Kerajaan Baik Menteri Dalam Kalangan Kerajaan Negeri Exco Kena Ingat Saya Arah SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Apa Ambil Tindakan Kepada Siapa Sahaja Yang Melakukan Rasuah Terutama Setelah Kita Bagi Amaran Dia Buat Juga Lagi Katanya Ketika Berucap Melancarkan Program Semarak Tambun Cinta Al-Quran Dan Menghadiri Majlis Berbuka Puasa Di Masjid Al-Ithih Hadiah Di Ipoh Pada Isnin Anwar Berkata Beliau Tidak Terlibat Dalam Kes Mahkamah Melibatkan Bekas Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Man Apabila Kita Ambil Tindakan Melawan Rasuah Kita Zalim Bukan Saya Ambil Tindakan Saudara Ini Yang Paling Akhir Mantan Besar Perlis Mantan Menteri Besar Perlis Saya Bukan Siasat Bukan Saya Buat Laporan Ke SPRM Atau Polis Katanya Azlan Mengaku Tidak Bersalah Di Mahkamah Session Di Kangar Perlis Pada Isnin Terhadap Lima Pertuduhan Berkaitan Tuntutan Palsu Bagi Kemudahan Cuti Seberang Laut Berjumlah Lebih 1.18 Ringgit Malaysia Juta Antara 2013 Dan 2017 Sementara Itu Anwar Memberi Contoh Bahwa LHDN Juga Perlu Mengutip Cukai Termasuk Daripada Individu Yang Kaya Dalam Usaha Menyelamatkan Negara Daripada Kehilangan Hasil Jadi Kenyataan Perdana Menteri Ini Membuat Dan juga Menyatakan Kenyataan Berkaitan Dengan Menteri Kes Mahkamah Melibatkan Bekas Menteri Besar Perlis Yaitu Datuk Seri Azlan Man Dan Pengakuan Perdana Menteri Ini Kalau Nak Jatuhkan Saya Karena Saya Lawan Rasuah Silahkan Kata PM Hai Semua Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Saudara-saudara Tuan-tuan Dan Puan-puan semua Satu dapatan yang amat mengejutkan hari ini Satu Entry Dari Twitter Yang Saya rasa Ini Satu Bagi saya Perkara Yang tidak relevan Untuk Disiarkan Dimana Satu dapatan Saya Dari Twitter Hari ini Melalui Satu Entry Terbaru Arwah Jemin Terkini Kerajaan Madani Pimpinan Pimpinan Perdana Menteri Kesepuluh Bakal Tumbang Pada Julai 2023 Tanda Soal Dan Dalam satu Gambar Ada caption Gambar Seperti yang saya akan tunjukkan Di dalam video ini 15 Ahli Parlimen Barisan Nasional Sedia Hilang Kerusi Sumber Dalaman Dan Apa yang Saya Paling Tidak Suka Tuan-tuan Dan Puan-puan Gambar Ini Adalah Satu Gambar Yang Hanya Dibuat Buat Apa yang Apa yang Kita Biasa Panggil Diciplakkan Mungkin Begitulah Ini Ada Berita Palsu Sebab Di dalam Gambar Ini Kita Tahu Melambang Di atas Ini adalah Sinar Hairan Bukan Sinar Harian Jadi Ini Sudah Pasti Akan Mencetuskan Banyak Persoalan Dan Membawa Kepada Perkara Yang Negatif Lebih Lebih Lagi Kepada Para Pembaca Yang Terus Mempercayai Apa yang Dinyatakan Di Twitter Jadi Tuan-tuan Berkaitan Dengan Tajuk Di dalam Berita Palsu Ini Yaitu Ditulis Di dalam Artikel Ini Kononnya Lambang Itu Sama Dengan Sinar Harian Namun Apa yang Kita Dapat Lihat Sini Gambar Ini Adalah Sinar Hairan Jadi Tidak Pasti Dari Mana Sumber Dan Kenapa Dibuat Berita Palsu Ini Dengan Membuat Persoalan Disini Tajuk Artikel Ini 15 Ahli Parlimen BN Sedia Hilang Kerusi Sumber Dalaman Jadi Tuan-tuan Ini Satu Berita Yang Tidak Baik Tidak Patut Dicontohi Dimana Menyebarkan Berita Palsu Ini Pasti Sedikit Sebanyak Akan Menjejaskan Reputasi Kepada Individu Kepada Parti Ataupun Pemimpin Yang Namanya Dinyatakan Di dalam Artikel Palsu Ini Jadi Tuan-tuan Artikel Ini Adalah Palsu Namun Saya Hanya Menyampaikan Kepada Anda Peringatan Supaya Kita Tidak Mudah Percaya Dengan Apa Yang Dinyatakan Disiarkan Di Media Jadi Entry Twitter Ini Anda Boleh Lihat Saya Ada Tangkap Screenshot Melalui Entry Terkini Arwah Jemin Terkini Kerajaan Madani Pimpinan PMX Ataupun PM10 Bakal tumbang Pada Julai 2023 Bagi saya Ini mungkin Hanya untuk Mencetuskan Kontroversi Yang hanya akan Mencetuskan Mungkin Memburkan Nama Reputasi Kerajaan Hari ini Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Kononnya Dalam satu artikel 15 Ahli Parlimen BN Sedia Hilang Kerusi Sumber Dalaman Jadi Tuan-tuan Bapak Semua Menurut Anda Setelah Ada Berita Palsu Begini Jadi Mohon Kita Jangan Cepat Percayalah Tapi Walaupun Begitu Tuan-tuan Dan Bapak Semua Berkaitan Dengan Artikel Ini 15 Ahli Parlimen BN Sedia Hilang Kerusi Menurut Berita Palsu Ini Bagi Saya Ini Tidak Releven Kenapa Tiba-tiba Ahli Parlimen BN Sedia Hilang Kerusi Pula Dari Mana Pula Infonya Itulah Berita Palsu Jadi Tuan-tuan Bapak Semua Kita Coba Elak Untuk Menyebarkan Kalau Kita Sudah Membaca Ini Jangan Kita Terus Percaya Kita Melihat Sumber Berita Penuh Ini Dari Mana Adakah Ini Benar-benar Dari Artikel Yang Rasmi Ataupun Kita Boleh Lihat Di Google Adakah Berita Ini Ada Jadi Ini Adalah Berita Palsu Sudah Pasti Terang Terang Palsu Tajuknya Sejapun Sinar Hairan Jadi Mohon Kita Jangan Share Benda Inilah Kalau Kita Belum Yakin Jadi Saudara-saudara Tuan-tuan Menurut Anda Apa Yang Anda Boleh Dapat Hari Ini Untuk Info Lebih Padu Lebih Hangat Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Subscribe Dan Saya Secara Pribadi Saya Tidak Setuju Berita Palsu Ini Walaupun Tajuknya Ini Kita Boleh Lihat Tajuk Yang Panas Yang Dibuat Yaitu 15 Ahli Parlimen BN Sedia Hilang Kerusi Saya Tidak Setuju Sebab Pertama Ini Berita Palsu Kedua Tidak Mungkin Tiba-tiba Tidak